Oke kita mulai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman calon serjana ilmu komputer Kita ketemu di mata kuliah MPTI Nah ini untuk yang sudah kenal Namanya masih sama, belum berubah Bagi yang baru join, bergabung Masih suara teman-teman kita dari konversi Nama saya Riyad Sahara Bisa dipanggil Riyad ya Nah ini teman-teman ini akan ketemu sama saya Selama kurang lebih satu semester Dalam mata kuliah yang namanya Metodologi Penelitian Teknologi Informasi Atau MPTI singkatnya Mata kuliah ini dibilang gampang, santai Ya begitu, tapi kalau kitanya santai Tidak ada hasilnya juga ya Jadi tetap harus fokus juga di mata kuliah ini Nah tapi mata kuliah ini sebenarnya Tujuan utamanya ini Teman-teman diharapkan siap untuk nanti tugas A Di mana output perkuliahannya Atau hasil akhir dari mata kuliah ini Itu teman-teman bukan hanya dapetin sebuah Atau bisa membuat menciptakan ide untuk penelitian di tugas akhir Bahkan kalau bisa ya tugas akhirnya sudah selesai di mata kuliah ini Ya itu capaian maksimal yang ingin kita dapat atau harapkan ya Harapannya seperti itu Ya minimumnya kalaupun meleset Itu minimal teman-teman diharapkan nanti setelah selesai melewati perkuliahan di mata kuliah ini Bisa dapat ide atau tahu caranya mencari ide penelitian untuk tugas akhirnya Apa yang mau dikerjakan Terus gimana menuangkan ide tersebut Jadi sebenarnya mata kuliah ini Oke teman-teman kalau cek di LMS nya Itu setiap sesinya saya nggak pernah ngasih quiz tuh sama diskusi ya Karena memang tugasnya di luar itu Untuk keaktifannya Jadi untuk keaktifannya setiap hari ya setiap sesi ya Teman-teman ini diminta untuk mulai banyak merenung Banyak berpikir tentang ide penelitian yang ingin dilakukan itu ya Dengan cara seperti apa Membaca Membaca penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan gitu Terus nanti mempersiapkan penelitiannya Sama nanti menuangkan apa yang jadi ide penelitian dalam bentuk paper gitu Mau itu nanti bentuknya proposal Atau paper karya ilmiah Karya tulis penelitian bentuknya jurnal Nah seperti itu Terus target maksimalnya tadi selain selesai tugas akhirnya Juga ada satu lagi Kita bisa Kita mengharapkan teman-teman ini berani mempublikasikan karya ilmiahnya Tapi karya ilmiah yang sudah benar-benar layak dipublikasikan Dengan yang memang dibuat dengan sistematika penelitian yang nanti akan kita pelajari Selama perkuliahan ini Sehingga teman-teman punya pengalaman untuk mempublikasikan hasil karyanya Dalam bentuk apa? Dalam bentuk jurnal Terus nanti kalau ada yang mau membuatkan kayak hak cipta sederhana Hak kekayaan intelektual Paten-paten sederhana seperti itu Itu nanti kita bantu juga Terus untuk materi-materi yang akan kita pelajari Kalau di LMS-nya itu kan ada RPS ya Rencana pembelajaran semester Begitu teman-teman klik di bagian sesi pembelajaran Di paling atasnya tuh ya Ada rencana pembelajaran semester yang berkasnya bisa di-download Nah itu teman-teman silahkan download Terus nanti disitulah ada rencana pembelajaran semester kita Tentang semua aktivitas perkuliahan yang akan kita lakukan Selama kurang lebih satu semester ini Sambil saya cari juga deh Mana ya Ini foldernya kebanyakan sampai lupa saya Nah ini ngomong-ngomong yang ngambil MPT ini minimal kan harusnya teman-teman semester 5 ya Nggak ada yang di semester 3 kan Kalau teman-teman konversi ya wajar lah ya Karena sudah pernah mengalami perkuliahan sebelumnya Walaupun status semesternya disini semester 1 Tapi status asli semesternya bukan semester 1 gitu ya Tinggal dilihat aja sih semesternya itu tinggal berapa tuh Ntar saya cari berkas RPS-nya Lupa saya tadi belum menyiapkan Malumnya saya masih dosen magang Jadi masih sering lupa apa yang harus disiapkan pas mau ngajar gitu Mana dia Lending tutorial RPS 17 Mampete Oke saya share dulu Nah ini dia nih Mudah-mudahan terlihat Sip Nah ini metodologi Penelitian teknologi informasi Untuk capaian pembelajarannya Yang diharapkan jadi capaian pembelajaran lulusan Atau CPL dari mata kuliah ini Ini ada beberapa aspek Yang pertama dari aspek sikap Aspek pengetahuan Keterampilan umum dan keterampilan khusus Gitu ya Kalau sikapnya Ini ada 6 sikap nih Yang utama yang kita harapkan teman-teman nanti Dapatkan Dari keterampilan-keterampilan sikap ini Salah satunya Salah 6 nya nih ya Kontribusi peningkatan dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat Bangsa dan bernegara Berdasarkan Pancasila Ya Jadi teman-teman nanti diharapkan bisa berkontribusi Dalam peningkatan Mutu kehidupan bermasyarakat ini Dengan cara Banyak caranya lah Salah satu caranya itu Bisa membuat sebuah hasil karya Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan Nah kalau penelitian itu kan artinya ngelesain masalah ya Nah Walaupun memang tidak berdampak langsung Dalam kehidupan masyarakat gitu Tapi kita Angan-angan atau rencananya aja ya Kalaupun nanti hasil penelitiannya bisa diterapkan di kehidupan masyarakat Nah itu lebih baik lagi tuh Itu udah top banget Terus dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial Pedulian terhadap masyarakat dan lingkungan Nah dengan caranya tadi yang pertama itu Terus karena ini nanti Teman-teman juga diminta untuk bisa Bekerja secara tim gitu ya Teman-teman bisa menunjukkan sikap tanggung jawab Atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri Terus kalau misalkan nanti juga berdiskusi dengan timnya Itu saling bisa respect atau menghargai satu sama lainnya ya Terus juga yang paling penting adalah Menghargai temuan orisinal orang lain Nah di mata kuliah ini teman-teman Nanti akan diberikan tips dan triknya Gimana menghindari yang namanya plagiarisme Ya atau duplikat Sorry ada iklan lewat Nah kayak waktu itu saya masih ingat banget nih Ada pertanyaan dari Kang Rijal nih Pak yang namanya plagiatan gimana-gimana Terus itu gimana sih apa bentuknya seperti apa Terus nanti menghindarinya gimana Caranya seperti apa Kita akan belajar lebih detail disini nih ya Terus ya mengintegrasikan nilai normal dan etika akademik Sama yang terakhir adalah semangat kemandirian Kejuangan dan kewirausahaan Kok ada kewirausahaannya disini Ya dari penelitian yang bisa dilakukan Yang akan dilakukan nanti Dan bisa dilakukan juga Itu juga kita mendorong teman-teman Agar bisa menjadi seorang teknoprener Dengan seperti apa Ya minimum melakukan riset-riset Terus mencari peluang-peluang kesempatan Untuk mengembangkan usaha di bidang tertentu Yang pasti berhubungan dengan bidang keilmuannya teman-teman semua nih ya Kalau untuk aspek pembelajaran yang lainnya Yang kita harapkan jadi capai pembelajaran lulusan Ini ada tirana topik atau kajian ilmu Di dalam hal pengetahuan Yang pasti kita mengharapkan semuanya Mengahami, menguasai konsep teoritis Di bidang pengetahuan ilmu komputer Atau informatika secara lebih spesifiknya Terus juga nanti bisa memformulasikan penyelesaian-penyelesaian masalah Secara prosedural Kalau ini semester 1, semester 2 Kita sudah pernah melewati yang namanya mata kuliah Yang membahas atau isinya tentang Mempertajam logika dan algoritma Logik kita berpikir itu Terus langkah-langkah sistematis Buat menyelesaikan masalahnya Di sini harusnya lebih Lebih advance lagi Kita bahas tentang logikanya Sama algoritma buat menyelesaian masalah Dengan yang benar-benar sesuai Untuk menyelesaikan masalahnya Terus nanti juga Diharapkan bisa ngerancang Ngembangin berbagai algoritma atau metode Buat mempecahkan masalah Tadi ini sudah saya bahas ya Terus keterampilan umum dan keterampilan khususnya Teman-teman nanti bisa baca secara mandiri ya Sekarang kita ke apa saja yang dipelajari Atau kita bahas selama perkuliahan Nah ini di bagian kemampuan air Sama materi pembelajaran ini Yang pertama di hari ini Kita akan kenalan Terus kita akan tahu juga definisi tentang penelitian Tentang metode, metodologi Terutama yang memang sesuai dengan bidang ilmu kita Di teknologi informasi Terus yang kedua Nanti akan ngebahas Yang hasil akhirnya teman-teman Diharapkan memahami, menguasai Cara untuk identifikasi masalah Nyari masalah Nah ini yang penting nih Pekerjaan kita Itu karena ada masalah yang akan kita selesaikan Masalah ada muncul masalah Terus masalah ini memang dibutuhkan penyelesaian atau solusinya Maka ada pekerjaan yang kita lakukan Kalau sudah tidak ada masalah lagi Berarti kan tidak ada pekerjaan yang bisa kita lakukan lagi Artinya kerjaannya sudah habis Terus sama di penelitian juga Penelitian terjadi ya karena ada Masalah yang harus diselesaikan Dengan langkah-langkah tertentu Dengan dilakukan penelitian Hingga bisa mendapatkan penyelesaian masalahnya Atau solusinya Tapi Menemukan masalah juga bukan hal yang mudah Apalagi kalau misalkan masalahnya tidak ada Kita bisa bikin-bikin masalah baru Biar masalah baru muncul Sehingga ada pekerjaan yang bisa kita lakukan Atau penelitian yang bisa kita lakukan Dengan caranya seperti apa Nah ini lanjut ke yang ketiga Dengan mengadakan yang namanya Studi literatur atau literatur review Kita analisa Kita review Atau kita telah ah Penelitian-penelitian Atau pekerjaan-pekerjaan terdahulu Yang pernah dilakukan Kita cari celahnya Buat menemukan masalahnya Sehingga menimbulkan atau memunculkan masalah baru Nah nomor empat ini yang kita gunakan Untuk menghindari yang namanya plagiarism Atau kita dibilang nyontek Atau kopas ya Kopas yang secara Apa ya Kopas yang frontal gitu Tidak ada editing Atau tidak ada mereferensikan Kita akan belajar yang namanya Gaya citasi Jadi mereferensikan Hasil karya orang lain Hasil pemikiran orang lain Atau apapun yang memang Sumber utamanya itu dari Orang lain gitu Dan kita mau pergunakan Sumber-sumber itu Dalam penelitian kita Atau apa yang nanti akan kita lakukan Tapi kita juga menghindari yang namanya Duplikat atau plagiarism Dan meningkatkan poin Apa ya Citasi dari orang yang Hasil karya sudah publikasikan Nah kita selain Ambil sumbernya Tapi kita membantu menaikkan poinnya Si peneliti Awalnya gitu ya Gitu di gaya citasi Lanjut ke jenis-jenis penelitian Penelitian yang dilakukan Berhubungan dengan teknis paksanan Hama metodologinya Dan lanjut ke etika penelitian Cara peneliti yang baik gimana Terus konsep etika dalam penelitian itu seperti apa Nanti akan kita bahas di situ Ketujuh Ini di desain penelitian Atau metodologi penelitian Nanti teman-teman akan menggabungkan Banyak metode yang dilakukan Dalam menjalankan penelitian Sehingga menjadi sebuah metodologi penelitian Terus nanti di next sessionnya Lebih fokus ke dalam penelitian teknologi informasi Jenis-jenis dan contoh-contoh Penelitian teknologi informasi yang bisa dilakukan Ke next Pengolahan data Sampai dengan nanti Pengolahan data ini juga ada metodenya ya Makanya sorry Tadi muncul ada yang namanya metodologi Karena dalam penelitian itu Teman-teman itu banyak melakukan Tahapan-tahapan untuk sebuah Kegiatan tertentu Misalkan dalam mengolah data Atau mendapatkan datanya aja Itu ada metodenya Terus nanti untuk Kita tadi mendapatkan data Ada metodenya Mengolah data juga ada metodenya Sampai dengan menyebarkan data Juga ada metodenya Makanya nanti ada yang namanya metodologi Metodologi itu adalah sekumpulan Atau gabungan metode-metode Yang dikerjakan sama teman-teman semuanya Oke terus sebelas itu sistematika proposal penelitian Nah yang ini bisa digunakan Untuk pengajuan tugas akhir nanti Karena di pengajuan tugas akhir nanti Teman-teman mengajukan tugas akhir itu Harus menyertakan proposal penelitian tugas akhirnya Nanti teman-teman bisa cek Minta spil-spil sedikit Sama teman-teman yang sudah mengajukan TA Lanjut ke dua belas Isi proposal penelitian itu seperti apa Ada poin-poin atau bagian-bagian apa Yang harus dituliskan dalam proposal penelitian Dan bagaimana mengisinya Atau menuangkan ide-ide di dalam bagian-bagian tersebutnya Sampai dengan nanti ke tiga belas Laporan hasil penelitian Terus disusun dan dipresentasikan di terakhir Nah ini adalah rencana pembelajaran semester kita Dalam mata kuliah MPTI ini MPTI ini salah satu mata kuliah yang Bisa membuat teman-teman selesai perkuliahannya Jadi diharapkan bisa optimal dalam menyerap materinya Dan benar-benar juga optimal Menjalankan apa yang menjadi tugas di dalam mata kuliah ini Jadi kalau yang mau TA-nya lulus Di sini nih tempatnya nih Karena nanti akan banyak Apa ya Tips-tips atau spoiler-spoiler Dari tugas akhir yang nanti akan Teman-teman jalankan Ada yang mau tanyakan dulu sebelum lanjut Silahkan Oke Pak mau nanya Pak Waalaikumsalam Ini Pak mau nanya Pak Kalau jangan lalu konfesi Pak Nanti kalau buat TA-nya Pak Itu diajukan lah add link atau gimana Pak Buat proposalnya Pak Ya proposalnya itu nanti diajukan di sistem akademik Nanti teman-teman kan kalau Dari segi mahasiswa Saya agak lupa susuran menunya Ada salah satu menu yang namanya itu Menu Tugas Akhir Dimana di menu tugas akhir itu nanti teman-teman submit proposal Di situ Jadi abis ambil KRS-nya Untuk tugas akhir Nah proposalnya disubmit lewat menu itu Baru nanti akan terdata Di bagian akademik Sehingga nanti bagian akademik nge-generate Yang namanya Satu fungsi lagi Atau sub menu lagi Untuk konsultasi via Siakatnya di situ Jadi biar terikut Hasil konsultasi Hasil diskusi Hasil pembimbingan Antara mahasiswa Dengan dosen pembimbing tugas akhirnya Itu Itu Mas Rino Jadi pengajuan Sistemnya Ya oke Thank you Untuk nanti dosen pembimbing itu Di Untuk dosen pembimbing Pak Nanti Bakal ditunjuk otomatis Apa kita tulis sendiri Pak Untuk dosen pembimbing tugas akhir itu Nanti akan ditentukan oleh Koordinator tugas akhir Berdasarkan bidang keilmuan penelitian Tugas akhir yang teman-teman ajukan Misalkan data science Itu ya Yang berhubungan dengan data science Contohnya Dosen-dosennya itu Yang bidang keilmuannya di situ adalah Pak Catur Sama Bucian Terus ada Pak Syahid Pak Catur, Bucian, dan Pak Syahid Nah terus ada lagi Kalau misalkan data science Lebih ke spesifik Ke pengolahan citra Nanti ada Pak Iwani Terus kalau misalkan Ke arah jaringan Atau net spesialis Nanti ada Pak Ambros Ada Pak Ucuk Ada Bu Heni Itu ya Nah terus ada lagi Kalau misalkan ke yang Software engineering Nah itu Saya doang Gitu ya Nah itu Jadi dosen Pembimbing tugas akhirnya Itu akan ditentukan oleh Koordinator tugas akhir Sesuai dengan bidang penelitian Yang teman-teman nanti ajukan Sebagai tugas akhirnya Itu Oke Oke Pak Terima kasih Pak Sebetulnya Pak Ya Lagi silahkan Yang mau nanya Pak mau nanya Kan waktu Kemarin dengar Kalau mulai semester lima Udah bisa ajuin judul TA Nah itu berarti ajuinnya Ke DPA Betul Jadi kalau Belum mengeklik Tugas akhirnya Tapi sudah mau Mengerjakan tugas akhir Konsultasinya Itu dimulai Dengan berkonsultasi Dengan pembimbing akademiknya Misalkan punya ide apa Terus Ide tersebut Didukung dengan Studi literatur Atau literatur review Yang sudah dilakukan Nah Terus Dapat lagi Kayak sketsa sederhana Nggak usah bikin proposal dulu Cuma kayak sketsa sederhana Tentang apa yang nanti akan dilakukan Untuk tugas akhirnya Konsultasilah dengan Si pembimbing akademik Yang sekarang nih DPA itu Nah kalau misalkan Pembimbing akademiknya Oh boleh nih Masuk nih ke skema Tugas akhirnya Ya itu Bisa dilanjutkan Gitu ya Nah Tugas akhirnya Tugas akhir kita ini Sorry ya Sebelum lanjut Ini kita jenisnya Bukan skripsi lagi Yang bikin Laporan tebel-tebel itu Tidak Jadi Tugas akhir Di unsia ini Itu ngikutin Skema MBKM Dari Dikti Di skema MBKM Dari Dikti itu Itu kan ada Delapan aktivitas ya Delapan aktivitas MBKM Sebentar saya agak lupa Lapan aktivitas MBKM Kayaknya sudah pernah Dishare di Ini ya Waktu kita acara Ngobras tuh Jadi Untuk tugas akhir itu Teman-teman Bisa Di salah satu Program MBKM itu Untuk dijadikan Laporan tugas akhirnya Kayak misalkan Magang sertifikat Cuma Infonya Magang sertifikat ini Ini masih dikaji lagi Studi independen Juga sama Nah Yang bisa itu Kayak misalkan Yang sudah pasti ya Riset atau penelitian Proyek kemanusiaan Membangun desa Atau KKN Tematik Terus sama Indonesian International Student Mobility Award Jadi dapat penghargaan Startup internasional Itu Yang kayak Magang bersertifikat Studi independen Kampus mengajar Pertukaran mahasiswa merdeka Itu masih dikaji lagi Oleh Pihak Penyusun kurikulum Di Unsia Dari BA Sama dari semua prodi Tapi kalau yang pasti tadi Itu ada Riset atau penelitian Satu Yang kedua Proyek kemanusiaan Yang ketiga Membangun desa Atau KKN Tematik Terus yang keempat itu Indonesia International Student Mobility Award Atau IISMA Atau gampangnya Atau gampangnya Kalau misalkan Dapat penghargaan Sebagai mahasiswa Tapi tarafnya adalah Internasional Misalkan Perlombaan Internasional Dapat juara 123-nya Itu bisa langsung Jadi tugas akhir Nah Tapi ya Dari semua aktivitas itu Yang dilapan tadi disebutkan Semuanya ujung-ujungnya Memang harus Teman-teman itu Menyediakan Atau membuatkan Laporannya Kayak Misalkan Membangun desa Atau KKN Atau ada proyek Kemanusiaan Teman-teman itu Bikin laporan Kegiatan yang sudah dilakukan Dalam Program kegiatan tersebut Dan nanti Harus dipublikasikan juga Karena memang Kalau sekarang Persyaratan Dari beberapa Kampus Yang kita ngikutin Dari si SNDi Itu harus ada Publikasi karyanya Minimal memang Dipublikasikan Di repository kampus Tapi Dalam bentuk Karya ilmiah Nah Jadi kan kampus Sekarang sudah mempunyai Dua jurnal Yang bisa Menampung hasil karya Publikasi mahasiswa Bisa di situ tuh Tapi kalau teman-teman Bisa kayak publikasikan Ke jurnal-jurnal yang lebih baik Itu kan nanti akan Mengup nilainya Contohnya Kalau nggak salah Kalau misalkan Mahasiswa punya Hasil penelitiannya Untuk tugas akhir Terus dipublikasikan Ke jurnal internasional Bereputasi Itu udah langsung A Dan tanpa Ngelewatin sidang Nah Infonya seperti itu Terus Kalau misalkan Sinta Yang lokal ya Akreditasinya Lokal Akreditasi nasional Sinta 1 Sinta 2 Sama tuh Bisa langsung A Terus tanpa sidang juga Nah Kalau misalkan Sinta 3, 4, 5, 6 Itu masih tetap ada Review atau seminarnya Itu namanya bukan sidang Tapi seminar gitu ya Kalau sidang Kita nggak Nggak memberikan nama sidang lagi Kenapa? Karena kalau teman-teman Jalurnya sekarang Yang semuanya publikasi Artinya kan pada saat publikasi Itu direview oleh reviewer Jadi sudah sebenarnya Disidangkan secara Tidak langsung Nah Jadinya di kita ini Sekarang semua bentuknya Adalah diseminarkan Atau didesiminasikan Hanya dilaporkan Atau dipresentasikan aja Hasil kegiatannya Lebih mudah sebenarnya Jadi mahasiswa sekarang tuh ya Apalagi kalau misalkan Keluar lagi yang Peraturan terbaru tuh Jurnal-jurnal yang kayak Ada leveling Atau tingkatannya Kayak gitu Yang reputasi Atau akreditasi Itu dihilangkan semua Terus syarat-syarat Buat lulusan S1 S2, S3 Tidak harus dengan jurnal Yang tadi Reputasi skopus Atau lain-lainnya Nah itu lebih gampang lagi Publikasi kemanapun Jadi Beres tuh Atau tidak dijadikan Syarat utama Kelulusan Gitu Ada lagi yang mau saya cakap Oh ya Pak Di siangka TA-nya itu Apa Mulai semester 5 Udah bisa dipenjaka Belum Oke Menu tugas akhir Itu Tidak bisa langsung muncul Nanti Dijinerate sama Bagian akademik Setelah teman-teman Klik tugas akhirnya Ya Terus Submit proposalnya Proposalnya Disetujuin Baru nanti Si menu itu Atau fungsi itu Akan dijenerate Sama si BAA Dan teman-teman Nanti akan ada Aksesnya ke situ Nah Kalau belum dijenerate Sama BAA-nya Belum ada aksesnya Belum ada tampilan Apapun lah Terus kayak Misalkan Mau mengajukan proposal Kayaknya juga Disitu Belum tampil Menunya ya Kalau mau mengajukan proposal Tapi TA-nya Belum di klik Gitu ya Ada lagi Mau tanyakan Silahkan Terima kasih Pak Oh gak ada Materi kita hari ini nih Gampang-gampang aja Gak terlalu berat-berat Tadi sudah banyak yang saya sampaikan Sambil ngobrol-ngobrol Atau sambil saya Menyampaikan beberapa informasi Itu materi kita di hari ini Gitu ya Kalau teman-teman sudah baca Modul untuk pertemuan Satu Atau sesi ke satu ini Itu modulnya Isinya tentang Definisi dan metode Dimana Dijelaskan disitu Penelitian bidang ilkom Atau ilmu komputer Di bidang teknologi informasi Atau sistem informasi Penelitian ini Adalah hal yang penting Yang harus dilakukan Untuk apa Ini kita mau Ada keberlangsungan Perkembangan dari ilmu Pengetahuan itu sendiri Yang kita tahu Ilmu komputer ini kan dinamis Perkembangannya cepat banget Hitungannya gak tahu lagi Per menit atau per detik Sehingga kan banyak Banyak bidang-bidang Atau banyak Pembaruan atau tren-tren Yang mungkin kita tertinggal Karena kita tidak Mengakses atau membaca Atau tidak mendapatkan informasi itu Nah dengan penelitian ini Diharapkan teman-teman Mengejar ketertinggalan itu Kalau memang tertinggal Dan bisa Melakukan review Atau Ya sederhananya review Review tentang Tren-tren yang baru Di bidang penelitian Atau perkembangan ilmu komputer Dilakukan sedikit penelitian Atau penelitian sederhana Sehingga bisa Kayak ada Pembaharuan Atau Mengulas Atau mereview Algoritma Atau Mengecek Kecocokan Suatu metode Atau suatu produk Teknologi terhadap Suatu masalah Untuk menyelesaikan masalahnya Apakah cocok atau tidak Kayak gitu ya Tujuan utama dari Apa penelitian yang dilakukan Dan itu yang dibahas Di dalam Pertemuan sesi satu ini Ada yang tanyakan Sebelum kita masuk materinya Sekarang saya tanyakan Ke teman-teman semuanya Di antara yang disini Hadir dalam sesi sinkron Adakah yang sudah Punya ide penelitian Mungkin Kang Rijal nih Udah punya nih Yang banyak proyeknya Kalau Mas Menteri itu kan Bilang ini apa Sekarang skripsi Tidak harus itu Bisa pakai proyek apa Nanti Di Indonesia juga begitu Bisa pakai apa Sorry Proyek Iya betul Kayak tadi tuh Proyeknya Tapi skemanya Coba diakses Yang 8 skema MBKM Tadi kan ada beberapa Yang saya sebutkan tuh Jenis proyeknya ya Bisa kayak gitu Kalau proyek saya Sudah ada beberapa Ide sih Dan Yang juga udah Dicicil Dikerjakan gitu Betul Proyek-proyek Contohnya tadi kan ada Ada skema yang namanya Proyek kemanusiaan ya Nah proyek kemanusiaannya Kita tentunya Yang memang Di bidang ilmu kita Gitu ya Kalau misalkan kita ada Proyek kemanusiaan Tapi kayak contohnya Misalkan Mengumpulkan donasi Lewat suatu platform tertentu Gitu Untuk kalau misalkan Ada bencana alam dimana Atau kayak misalkan Proyek kemanusiaan kayak gini Kita tahu kan mahasiswa itu Enggak semuanya Taraf ekonominya Mampu Ada beberapa mahasiswa yang Pengen banget kuliah Tapi terkadang Mohon maaf Tidak mempunyai Perangkat pendukung Atau apapun Mungkin Mas Rijal Wah saya jadi bocorin ide Gak apalah Bikin satu platform Kayak namanya Kayak contohnya Ada kan si platform saya itu Saya bikinnya tuh Buat guru tuh Jadi guru berbagi namanya Nah mungkin Mas Rijal Jadi mahasiswa berbagi Boleh Nah itu kan proyek kemanusiaan Nanti bisa dilaporkan Bentuk apa-apa Kegiatan proyeknya Untuk jadi tugas akhir Nah memang Boleh ngerjain proyek Tapi proyeknya Harus diimplementasikan Pak Rijal Untuk yang sekarang ini Jadi harus digunakan Langsung oleh Benar Betul Kalau saya sih Mungkin itu Pak Mau Melanjutin Karena sudah sebagian Saya develop juga Oh Aplikasi untuk UKM-UKM itu Nah boleh Itu juga bisa dijadikan Nanti untuk Tugas akhirnya Nah tapi Kalau di unsia kan Masing-masing kampus Perbedaannya itu tuh Nanti tuh Kalau memang proyek Nah Laporannya akan Seperti apa Nah kemarin Saya dengar-dengar dari Tim penyusun Panduan tugas akhirnya Semua aktivitas itu Nanti tetap akan dibuatkan Kedalam satu karya tulis Dan harus dipublikasikan Tapi memang kan Kalau karya tulis Nggak sebanyak kayak Skripsi yang bisa puluhan Atau ratusan lembar ya Karya tulis kayak Kita tinggal Lihat aja nih Mau dipublikasikan Ke jurnal mana Untuk susunannya Formatnya Pasti beda-beda Cari yang paling gampang Yang penting bisa Publish gitu Dengan yang tidak Ribet-ribet isinya Udah kita Sasar aja jurnal itu Yang penting kan dipublikasikan Kalau memang Pengen Apa ya Pengen ngelihat nih Hasil tulisan kita Publikasi kita Ini levelnya sampai mana Iseng-iseng aja Cari targetnya Yang lebih tinggi Misalkan jurnal Internasional beriputasi Atau jurnal lokal Terakreditasi Sinta berapa gitu Begitu aja Kita main ya Tapi kalau memang Hanya ingin sekedar Mempublikasikan Biar publis Dapat nomor Publikasinya Kita cari jurnal yang Lokal-lokal yang biasa Jurnalnya Yaudah oke Seperti itu Yang itu Paling jurnal itu kan Kadang-kadang Paling sedikit Empat halaman Yang paling banyak itu Mintanya Maksimal Sepuluh halaman Terkadang Itu rata-rata Maksimal ya Itu paling banyak Sepuluh halaman Tapi sepengalaman saya Paling banyak itu Tujuh halaman Mintanya Dengan paling sedikit Tadi empat halaman Sedikit kan laporannya ya Ada lagi yang mau tanyakan Ada lagi gak Yang udah punya ide Mbak Johan udah punya belum Belum pak Capstone-nya MSIB aja belum Ke picture pak Tahu MSIB itu harus dipertanggung jawabkan ya Iya pak Oke Saya ini sekedar share aja Waktu itu ada teman kita Juga yang Berhasil Dapetin Atau masuk dalam Skemanya kampus merdeka Tapi gak diselesaikan Tuh kabur Nah itu kita yang dikejar-kejar Sovendornya Karena waktu itu kan Dikejar-kejar Si mahasiswanya kan Dapat gaji tuh Kalau waktu itu Gak tahu yang kalau sekarang Jadi nanti Tolong dijaga Nama baik pribadi Dan nama baik Instansinya ya Jadi dapat tugas tambahan kan Kalau ikut Program-program Seperti itu jadinya Mas Amar Sudah punya ide Belum ada sih pak Ijin Kalau dari kampus sendiri itu Ada listnya juga Enggak pak Ada List itu cuma kayak Misalkan tema yang bisa diambil Tapi Enggak Tema Apa Tema untuk Mengerjakan penelitiannya Atau judulnya Enggak sampai situ Paling disiapin tema-temanya Kayak misalkan data analitik Terus kayak Misalkan lagi Apa data Mining Terus kayak Misalkan network infrastruktur Network analis Terus atau Cyber security Terus nanti Software engineering Atau software developing Kayak gitu Tema-tema yang disiapkan Oleh tema-tema Bidang penelitian yang bisa diambil Tapi gak nyampekan judulnya Gitu ya mas Amar Nah Terus Coba lagi nih Yang satu muncul Mas Matius Gimana Udah punya ide Untuk tugas akhirnya Sepertinya meyakinkan nih Dengan senyuman manisnya nih Enggak udah Belum pak Belum juga Masih Soalnya masih Pekerjaan Ini baru mulai Ini sih Mekir sih tapi Oke Mudah-mudahan nanti cepat Dapet lah Siapa lagi nih ya Mas Rianaldi Gimana Pak Boleh ngeset lagi pak Tadi kan masalah Project pak Kan saya Kerja di sekolahan pak Kalau proyek tentang Wirausaha Itu boleh gak pak Karena ada Setelah sekolah itu Ada proyek Kayangan Proyek Pancasila Itu bisa gak Buat Jadinya inskripsi pak Kalau kayak Proyek Pancasila Hubungan Kita harus Ngubungin ke teknologi Informasinya tuh Nah kalau saya Pasti kurang paham Maaf ya gitu Tapi kalau misalkan Tadi kewirausahaan Sama Harus kita tetap Hubungkan dengan Bidang ilmunya kita Misalkan Kewirausahaan Untuk jadi teknoprenner tuh Untuk jadi pengusaha Di bidang IT Nah itu baru boleh tuh Tapi kalau yang Wirausaha Mohon oaf Kayak misalkan Jualan tempe Atau jualan kaos Atau jualan makanan Atau wirausaha Apapun gitu ya Yang bikin Bikin kayak retail-retail Bikin kios Atau bikin tenant Nah gak ada hubungannya Sama IT-nya Nah itu gak boleh tuh Jadi tetap harus Mengiris Atau ada iris aja Dengan bidang keilmuannya Proyek Pancasila Gak bisa ya Pak Contohnya gimana Saya kurang begitu familiar Dengan proyek Pancasila Soalnya pada proyek Pancasila Tuh kegiatan itu Macem-macem Pak Kayak Ingat di contohnya itu Pak Birausaha Terus ada Tentang Kegiatan Kayak Pertampilan Ini Seni-seni Nah gitu Pak Itu bisa gak Pak? Mungkin Buatin platform aja kali Buat Mendata Kegiatan-kegiatan tersebut Kayak contohnya gini Saya Ada Satu proyek Di Ikatan Alumni-nya Lemhanas Nah Ikatan Alumni-nya Lemhanas Itu kan Lemhanas ya Lembaga Ketahanan Nasional Nah itu kan Pancasila Kewerka Negara Kuat tuh Nah Mereka Gak punya platform Buat belajar Bareng Gitu Ada sih memang Platform-platformnya Kayak misalkan Moodle Apa segala macem Tapi mereka kan ya Kita Ngelihat dari range umurnya Kayaknya gak memungkinkan lagi Untuk Apa Maka teknologi Yang bikin mereka Ribet Rumit Nah jadi Mereka itu Punya satu masalah Pengen punya platform belajar Atau LMS Tapi yang sesederhana Mungkin Gitu ya Yang sesederhana mungkin Tapi gak mau juga Pakai WA Itu Jadi pengen punya sistem Atau Aplikasinya Cuma yang sesederhana mungkin Gak seperti Moodle Gak seperti LMS Dia minta yang simpel mungkin Karena Isinya kan sudah Orang-orang yang berumur semua tuh Di ikatan alumni Lari lem hanas tuh Namanya Ikal Apa Ikal lem hanas gitu ya Nah saya bikin satu platform Yang namanya Ikal smart gitu ya Jadi satu LMS Jadi satu LMS Tapi yang benar-benar Sederhana banget Yang Apa Di Orang-orang tersebut Atau usernya Maka itu tuh Yang paling gampang lah Kita bikin Yang UI Yang paling segampang mungkin Dengan navigasi Yang segampang mungkin Mereka Pahami mengerti Nah jadi Tetap kayak proyek Ke Pancasila Atau keluarga negaraan Atau proyek-proyek yang lainnya Tentang yang lainnya Tapi ada hubungannya Dengan teknologi informasi Kalau misalkan kita penerapan Kayak benar-benar Pancasilanya Saya kurang begitu Mahamin Gimana caranya Buat ngubungin Koneksiin ke teknologi informasi Selain Bikinin kayak platform Atau aplikasinya Buat menjalankan itu Gitu Mas Ngoldi Oh gitu ya Pak Oke next Thank you Wah ini ada Roti lewat Sorry Iklan lewat Oke next Yang resen Mas Mahbub Silahkan Halo Selamat malam Pak Selamat malam Ini Pak Kalau untuk Pengajuan TA Di bidang Network infrastruktur Di Apa namanya Fiber optik Bisa masuk gak Pak Masuk Karena kan ada Apa ya Walaupun tidak ada Mata kuliah yang mengenai Fiber optik Kita mata kuliahnya Untuk jaringan ke wireless ya Wireless dan mobile Tapi kalau memang ada Projek atau studi kasus Untuk penelitian Yang bisa dilakukan Yang Dengan medianya Fiber optik Yang gak masalah kok Oh ya kebetulan Saya Kerja di bidang Fiber optik Di jaringan Projek TTH Makanya Ya sekarang Sananya Bisa gak gitu Masuk Bikin itu Bisa Oke Pak Siapa Kerja di perusahaan Mana Mas Mahbub Di perusahaan Kalau itu Saya pendor Sebetulnya Oh pendor Di pendor Iya Di pendor Cina Oh Cina Saya sempat di pendor Telekomunikasi Juga Bukan di pendor Kalau saya di perusahaannya Namanya Sentratama Mungkin kenal Oh iya Saya kenal Globnet Fastnet Saya di Piber Home Pak Oh iya Oke Dulu saya terakhir 2019 Aktif di Telekomunikasi Sekarang udah gak lagi Oh iya Pak Menikmati masa tua Ya Pak Johan Kayak gini-gini aja Sharing-sharing Oke siapa Terima kasih Pak Thank you So close sekali saya Senaga Oke ada lagi Yang mau tanyakan Silahkan Ya Pak Misalnya Dari Yang akan kita angkat Deskripsi Kita mulai kerjakan Waktu Kerja praktek Bisa gak ya Oh bisa Bisa-bisa Bisa ya Caranya mungkin Kayak gini ya Kalau Kerja praktek kan Di semester 6 Sorry saya Okskan dikit ya Kebetulan Kan ada adik saya Kuliah di informatika Sini Ada adik saya Dia mengambil kerja praktek Di semester 6 Terus saya cek SKSnya Dan segala macemnya Kayaknya Kalau dia kerja praktek sekarang Terus besoknya dia tugas akhir Kerja 2 kali Nah Kerja prakteknya itu Nah tapi ya teman-teman Boleh ikutin Boleh gak ya Saya arahkan aja Ya udah kerja praktek Nanti aja ambil semester 7 Jadi ngerjain sekali Tapi Ngelewatin beberapa Pekerjaan gitu Kayak kerja praktek Tugas akhir Dan satu lagi Kayak mata kuliah Si proyek Perencanaan teknologi informasi itu Nah Misalkan Kang Rijal Mau mengikuti Cara seperti itu Boleh aja tuh Jadi satu tema Atau satu kegiatan Untuk beberapa tugas Atau untuk mata kuliah Bisa kok Sama satu lagi Pak Kalau semester Proyeknya Dikerjakan secara kelompok Itu bisa Diajukan oleh masing-masing Gak Sebagai KP Maupun sebagainya Boleh Boleh Jadi Kerja praktek Atau tugas akhir Itu boleh dikerjakan Secara kelompok Bukan hanya individu Tapi kayaknya Waktu Apa ya Waktu acara ngobras Pernah saya sampaikan ya Lupa saya Nah kan Ada Masalah-masalah Yang akan kita angkat Untuk diselesaikan kan Dalam proyek-proyek Kalau misalkan Mau kelompok Kalau gak salah Itu Kan memang Panduannya belum keluar ya Udah keluar Tapi yang masalah kelompok Belum detail banget Kayak misalkan Punya berapa Permasalahan minimalnya Agar judul tersebut Bisa dijadikan Pekerjaannya Jadi modelnya kelompok Tuh Misalkan Di atas lima masalah Nah itu boleh Baru dijadikan kelompok Tapi kalau misalkan Di bawah itu Permasalahan yang mau diangkat Diselesaikan Itu gak boleh kelompok Harus individu Itu kan Oke Pak Terima kasih Dan nanti Yang mengajukannya Itu juga Judulnya gak boleh Sama persis Gak boleh sama persis Misalkan Dalam kelompok tersebut Kita bilang Kayak tim developer aja Misalkan ada yang Bagian front endnya Atau bagian back endnya Atau lebih Gampang lagi Bagian desain UI-nya Terus ada yang Bagian testingnya Atau quality controlnya Terus ada yang Bagian anti-developingnya Nah itu judulnya Kalau bisa dibedakan Biar gak sama persis Begitu Dan yang mengajukan Tetap per Anggota kelompoknya Jadi kayak Skup project besar Dipecah-pecah Atau dibagi-bagi Nah tadi Nambahin satu lagi Lupa Kayak misalkan tadi Kang Rijel Mau kayak Projectnya Buat KP dan TA Kalau misalkan Gak ngambilnya berbarengan Misalkan KP-nya Ngambil di semester 6 TA-nya semester 7 Gak apa-apa Dengan judul yang sama Diajukan lagi Itu aja Bisa ngelanjutin Oke Ada lagi Terima kasih Pak Ya thank you Ini ada di chat Gue hampir sama tadi ya Sama Masin Naldini Mas Akbar Project Pelajar Pancasila Tema suara imukrasi Melakukan pemilihan Ketua dan wakil OSIS Tengah cara online Jadi setiap pemilih Hanya melakukan scan barcode Di setiap session Bisa Bisa Jadi Yang kayak gini Tadi contohnya Mas Naldi Jadi kayak ada project Pelajar Pancasila Nah ini Mau bikinin Sebuah platform Untuk Pemilihan Pemilu Atau pemilihan Apapun gitu lah ya Yang itu nanti Akan dilakukan secara online Dengan model tertentu Nah sebenarnya Software Software engineering Atau kalau misalkan Mau developing software Buat Informatika Jadi tema tukas akhirnya Boleh Tapi biar gak sama banget Kayak Isis informasi Dan tetap Memenuhi Visinya informatika Maka Software Developingnya Atau software Developernya Bagian software engineering Ini tema-temanya Mau nge-develop Aplikasi Harus ada sedikit Irisannya dengan Data science Contohnya apa Misalkan Model pengolahan Datanya Ngambil Beberapa algoritma Yang ada di data science Gampangnya gini Kayak ada Analisis tambahan aja Mau itu nanti Prediksi Atau rekomendasi Nah Itu aja Yang dimasukin Misalkan pada saat Penyaringan Penyaringan Apa Penyaringan Calon-calon ketua Atau calon-calon Kandidat Yang nanti akan Dijadikan ketua Ada model Rekomendasi Atau ada model Analisis selanjutannya lagi Untuk Meriksa datanya Berdasarkan Riwayat Atau data-data Apapun yang nanti Di inputkan Begitu Masakbar Oke ada yang mau tanyakan lagi Silahkan Sambil ngopi ya Ada tips Ijin pak Ada tips Cara membaca Apa namanya Jurnal gitu pak Mantap Oke Langsung saya tunjukkan Tadi kalau gak ada yang nanya Sebenarnya mau ditunjukin juga Mumpung ada yang nanya sekalian Berarti Oke Ini Tipsnya Jadi Ini tuh Sekaligus Tips Untuk Yang belum punya ide Yang belum punya ide Biar dapat ide Untuk penelitiannya Contoh Mas Amar Bukan judul ya Kita gak ngomongin judul Kira-kira Mas Amar Pengen Ngapain nih Di tugas akhir nanti Mau buat apa Masih bingung sih pak Yang gak sampai spesifik Misalkan pengen data mining Atau pengen kayak Software Engineering Atau kayak mau misalkan Di jaringan-jaringan gitu Paling software engineering Software engineering Mau develop aplikasi kan ya Siap Google Google Schooler Kita ke Google Schooler Oke Kita ke Google Schooler Terus Kita Masukin Tadi tuh Tema kita Rancang bangun Aplikasi Nah Ini contohnya Temanya masih luas banget nih Belum tahu lagi Mau pengen Develop aplikasi apa gitu Kita baru Ketikin gini aja Nah ini kan banyak penelitian-penelitian Yang sudah pernah Dikerjakan sebelumnya Oleh Peneliti-peneliti Kita ngeliat disini Hasil ada 76 hasil Kita lihat Yang pertama ini Rancang bangun Sistem HRIS Human Resource Information System Berbasis web Terus ada lagi Arsitektur modular Album foto digital Terus ada lagi Pengontrol jarak jauh Mesin induk Nah kira-kira Dan lain-lainan ya Kira-kira nih Dari judul-judul ini Judul-judul penelitian Atau Publikasi hasil penelitian Mas Amar Pengen yang mana nih Atau ada contoh lagi nih SIG Sistem informasi geografis Yang ada hubungannya nanti Dengan pengolahan citra Kira-kira mau yang mana Contoh Satu aja pilih lah Mungkin yang Human Resource Sekalian Oke Human Resource gitu ya Tadi Human Resource mana Yang paling atas Oh iya Di atas ya Rancang bangun lagi Rancang bangun Rancang bangun gitu Oke lah Rancang bangun aplikasi HRIS Kita Udah punya lagi nih Rancang Bangun aplikasi HRIS Nah Ini udah banyak nih Misalkan Rancang bangun Human Resource Information System Pake model MVC Pake metode MVC Model view controller Terus ini HRIS Sebagai aplikasi Penelayan kinerja Karyawan Terus ada lagi Hanya HRIS Yang berbasiskan Web aja Terus Ini HRIS Pake framework Level Web-based juga Nah Ini nih ya Yang paling bagus nih Contohnya nih Metode Alphabetical And chronology Berbasis web Terus Nah Di bawah-bawahnya Ada lagi Kira-kira nih Dari pengen Ngedevelop Aplikasi Tentang HRIS Mau Mendekati Judul-judul yang mana Dari ini Contoh lagi Ayo pilih Yang mana Lebih familiar Ke MVC sih Sebenarnya Mau pake framework MVC MVC Nah Akhirnya tadi kenapa nih Tadi kan kita Baru punya tema Pengen Software engineering Terus software engineering Pengen bikinnya Apps HRIS nih Haris Terus tambah lagi Sekarang Pake metode MVC Nah Sekarang nih Metode MVC Ternyata kita Banyak yang sama nih Ini tadi ada yang pertama Sama nih Terus konsep MVC Di rencang bangun aplikasi Buat recruitmentnya Terus ada lagi Disini juga sama nih Tapi dia Dengan tambahannya Ada metode Yang AC Ini Apibetical Dan chronology Terus Ada lagi Penugasan pegawai Otomatis Terus Nah ini XYZ Penggajian Oke Sekarang Kita tinggal Tambahin lagi Sesuatu yang unik nih Habis kita lihat-lihat ini Kira-kira Yang gak ada Apa gitu ya Kita tinggal Serempetin Ke data science Biar jadi Apa ya Biar jadi Judul tugas akhir Yang Bisa banget Diterima Di informatika Unsia Karena syaratnya Cuma itu Jadi kita Develop Apa Develop Aplikasi Tapi gak hanya Develop aplikasi Tapi harus ada hubungannya Ke dua bidang Kiliman kita Apakah ke Network Atau ke data science Kalau misalkan ke network Kita bikin sebuah aplikasi Yang contohnya Untuk Pengelolaan Atau analisa jaringan Atau untuk Controlling jaringan Kayak yang biasa digunakan Di NOC Nah itu boleh Terus kalau misalkan Yang mau berhubungan Dengan data science Ini banyak banget Tinggal kita Serempetin ke salah satu Model kayak gini Misalkan yang paling simple Adalah Sistem pengambilan Keputusan SPK Atau decision support system Atau yang ada Full otomatisasi Ke expert system Atau kita mau Ada sistem Kayak rekomendasi Atau sistem Algoritma prediksi Misal Perancang bangun Aplikasi HRS Dengan metode MVC Dengan Untuk Untuk Rekomendasi Dan ada rekomendasi Karyawan Atau rekomendasi Calon karyawan Nah ini ya Jadinya banyak Nah udah Ini nih Kayak begini Ini Seenggaknya kita Sudah kayak punya Judul tugas akhir Udah bukan tema lagi Tadi temanya Adalah Di software Engineering Judulnya Ini bisa kita Jadikan judulnya Dan judul ini Ini judul sementara Judul akhir adalah Setelah Kita Melakukan Yang namanya Studi literatur Atau literatur review Jadi setelah Kita dapetin Kayak sketsa Seperti ini ya Ya sketsa Atau draft Judulnya Yang harus dilakukan Selanjutnya adalah Cari Lima belas Minimal Lima belas Jurnal Atau referensi Yang valid Yang seperti ini Kan valid semua Jurnal-jurnal ini Kan punya identitas Kita download Yang sama-sama persis Kita downloadin aja Semuanya yang sama-sama persis Gitu ya Udah dapet Lima belas Dibaca Lima belas-lima belasnya Dibaca Satu per satu Dibacanya benar Nggak hanya Ngebaca scanning Nggak hanya Dengan kayak Metode model scanning Di scan Baca sekilas Ah udah gitu Nggak Dibaca benar-benar Dipahamin benar-benar Apa yang dilakukan oleh peneliti tersebut Dalam penelitian yang sudah dia lakukan Yang dia publikasikan Biar apa? Biar kita tahu Dia melakukan penelitian itu Kenapa? Nah kita download satu aja Buat contohnya Misalkan ini ada implementasi lagi SAW Eh sorry bukan SAW ini Ini yang simple multi attribute rating teknik ya Di smart dalam menentukan kelanjutan kontrak kerja nih Contohnya Kita download satu disini Nah ini kita download GDF ya Oke Nah buat tahu jurnalnya ini valid atau tidak Sebenarnya untuk jurnal-jurnal sekarang harusnya kayak ada ininya nih ya Identitas jurnalnya dicetakan seperti ini Tapi kalau misalkan tidak ada Berarti kita cari di Pada saat penerbitannya disininya nih Nah ini jurnal komputer bisnis Kita lihat nih jurnal ini nih Kita lihat jurnal ini Contoh di berandanya Dia ini ada identitas jurnalnya enggak Kan ngomongnya nih ke indeks Google Scholar Oke tapi ISSNnya Oh ini belum ada Nah ini Jangan dipakai Jangan dipakai Kita cari yang lain berarti Nah tapi ini enggak apa-apa PDF kita simpan dulu Ini mungkin jurnalnya sih enggak baru-baru banget Tapi belum punya dapat ISBN Berarti harusnya belum dapat kelayakan buat publikasi gitu ya Kita yang disini nih Rancang bangun Kayak untuk HRS Khususnya ini tapi untuk rekrutmen karyawan Dan di dalamnya kayak ada metode untuk DSS decision support system Atau sistem pengambilan keputusan Yang itu dia pakai metodenya SAW Atau simple additive awakening ya Kita lihat ini Nah ini jurnalnya Nah ini Publikasi Kita lihat dulu deh ya Wah ini restrik lagi Nah ini tugas akhir Laporan tugas akhir itu sebenarnya Nggak boleh kita jadikan Referensi ya Skip lagi Skip Harusnya sih di publikasi aslinya Oke kita cari lagi jurnalnya Ini juga repository nih Ini kayaknya skripsi juga Ini juga repository Nah ini jurnal nih Kita cari Kita buka ya Sorry Jadi nyari jurnal juga tidak boleh Asal comot ya Ya misalkan tadi yang ini ternyata Jurnalnya belum memiliki ISPN gitu Nomor serial untuk publishnya Artinya jurnalnya belum didaftarkan resmi ke LIPI Lembaga penelitian kita gitu Nah kalau misalkan ini kan kelihatan nih Ada PISSN Ada ISSN ya Berarti jurnalnya ini Sudah layak Untuk menerima Atau untuk mempublikasikan karya-karya ilmiah Apalagi Ada DUI-nya Atau indeks DUI-nya ini Ini dinawungan Organisasi yang memang menangani Indeksasi untuk Indeksasi untuk publikasi Dan dia ternyata Terakreditasi Sinta 5 Jadi bereputasi nasional Yang artinya ini Jurnal yang publikasikan Proses reviewnya Tidak asal review Itu ya Agak ketat juga Kalau yang jurnal-jurnal kayak gini Nah ini kita sudah dapat Kita lihat PDF-nya Ini bisa kita jadikan satu nih Ini bisa kita jadikan satu referensi Tinggal cari referensi yang lainnya lagi Oke Oke Nah Kita baca hasil publikasinya Oke Dan ini kebuka Nah Cara bacanya Ini Sama cover-covernya juga sekalian Oke Langsung isinya mana Nah ini isinya nih ya Yang pertama kita perhatikan Atau kita baca sebelum Kita baca secara keseluruhan Yang kita baca di awal Pahami abstraknya Karena abstrak ini Seperti sinopsis Kalau di buku ya Jadi kayak Intisari Atau Simpulan Sederhana Singkat Dari Keseluruhan Karya tulis Yang Ada disitu Nah Kita bisa Sebentar-sebentar loh Pause-pause dulu Pause-pause Oke Nah Dari abstrak ini Kita bisa ngeliat nih Contohnya kita ngebaca seperti ini Abstrak itu biasanya berisi Latar belakang Alasan terkuat Atau apapun yang mendorong dia Melakukan penelitian Jadi alasan-alasan terkuat Yang mendorong peneliti ini Melakukan penelitian Yang kedua Ada Harapan Atau target Penyelesaian masalah Atau solusi yang mau dia capai Yang ketiga Ada cara-cara Atau langkah Apa yang dilakukan Oleh peneliti tersebut Dalam menyelesaikan masalahnya Hingga dia mendapatkan Hasil penyelesaian masalah Atau solusi penyelesaian masalahnya Di penelitian masalahnya Di penelitian tersebut Misalkan di bagian terakhir Ini dia mendapatkan hasil Dari penelitiannya Kita bisa ngeliat Oke dari awal dulu ya Dari permasalahannya Dalam Awal-awal Paragrafnya Nah ini nih Banyak masalah-masalah nih Sampai dengan Nah sampai dengan sini nih Kita lihatnya ada masalah nih Ya Ada masalah Dari sebuah instansi atau organisasi Yang menjadi alasan peneliti Melakukan penelitiannya Terus kita lihat lagi di selanjutnya Ada langkah yang dilakukan Sama peneliti Untuk menyelesaikan masalah yang dia temui Yang menjadi alasan dia melakukan penelitian Yang ketiga Ada hasil yang dia capai Atau solusi yang dia dapatkan Untuk menyelesaikan masalah Berdasarkan penelitian yang sudah dia lakukan Oke dibaca abstraknya Baru baca isinya Dengan detail Ya Dan dimengerti Terus-terus dibaca Gitu ya Saya nggak baca satu-satu ya Hanya secara keseluruhan Dia tuliskan semua Laporan atau kegiatan penelitiannya Dari mulai Pendahuluan Teori terkait Terus hasil dan pembahasan Sampai dengan dia dapetin Kesimpulan Dari penelitian yang dia lakukan Nah terus kita bisa melihat juga Daftar pustaka yang dia Cantumkan disini Nah itu beres Kita ngebaca satu Penelitian Apakah sudah cukup Baca satu penelitian ini Tidak Teman-teman Atau disini Khususnya tadi mas Amar Cari lagi Ini kan baru satu Cari lagi berarti 14 Publikasi Atau penelitian yang sudah Desebar luaskan Lewat publikasi ini Lewat betuknya jurnal Yang hampir mirip Dengan penelitian yang akan Dilakukan nanti Nah Setelah dapat 15 tadi Terus sudah dibaca Filter lagi Jadi Benar-benar Punya Lima Literasi Atau referensi Yang benar-benar Lagi mirip Mendekati banget Dengan penelitian Yang akan dilakukan Yang lima Referensi Atau Penelitian Hasil penelitian tersebut Akan menjadi referensi Utama Dalam Membuat Atau melakukan Penelitian Dan nanti Membuat hasil Karya publikasinya Begitu Mas Amar Setelah tadi Dapat lagi lima Baru bikinin Yang namanya Studi literatur Atau literatur review Yang nanti di pertemuan Berikutnya Kita akan bahas Barang-barang Dan nanti akan Kita langsung simulasikan Nah Dari lima Penelitian yang tadi Benar-benar terkait Yang mirip Yang kita jadikan Referensi utama Kita nanti Akan mencari Celah Mencari Sedikit Apa ya Kayak kelemahan Dari penelitian sebelumnya Atau apa yang belum dikerjakan Yang itu nanti Jadi masalah Buat kita angkat Nah jadi ini salah satu Cara yang Kalau misalkan teman-teman Belum mendapatkan Ide Atau sama sekali Keblank Mau ngapain nanti Untuk tugas akhirnya Coba step-step Yang tadi yang saya sebutkan Sampai situ aja dulu Sampai Menentukan tema Terus Spesifikin lagi temanya Spesifikin lagi temanya Sampai dapat satu Draft judul Carilah di Google Schooler Hasil-hasil publikasi Penelitian yang sudah Pernah dilakukan Orang-orang sebelumnya Cari minimal 15 Dari 15 itu Setelah direview Atau dibaca Ditentukan lagi 5 yang benar-benar Mirip banget Dengan nanti Rencana yang akan Kita lakukan Untuk penelitian Terus nanti 5 tersebut Kita bikinin Yang namanya Pasturi literatur Atau literatur review Yang dengan model Atau metode tertentu Biar bisa dijadikan Pada saat nanti Misalkan di seminar Atau di segala macam Atau misalkan publikasinya Sudah dilakukan Publikasi hasil penelitian kita Kadangkan suka ada Banyak pertanyaan Bedanya penelitian Yang Anda lakukan Dengan penelitian terdahulu Itu apa Kita bisa bilang A Kita bisa bilang B Kita bisa bilang C Tapi buktinya dimana Untuk membuktikan itu Dan juga mencegah Kita dibilang plagiat Plagiarisme Copy paste Atau nyontek punya orang Dengan adanya Studi literatur Atau literatur review Yang pernah kita buatkan Dari Hasil penelitian-penelitian Yang sudah kita cari tadi Kita sudah punya 5 yang spesifik Yang benar-benar mirip Itu yang kita jadikan Nanti jawaban Untuk pertanyaan-pertanyaan Apa Perbedaannya Apa nilai inovasinya Dengan penelitian-penelitian Yang sudah orang lakukan Yang hampir sama Judulnya dengan kita Karena kita Jaman sekarang ini Susah nyari Yang benar-benar Original Yang benar-benar Belum pernah dilakukan Sama siapapun Kita sudah punya judul Yang kita kira Keren nih Eh kita searching Di Google Scholar Nongol Muncul ya Kok sudah pernah ada Nah kalau yang seperti itu Jangan don Terus aja lanjut Lanjut aja Kita malah Cek Kita review Penelitian yang sudah pernah Orang-orang lakukan Yang judulnya sama Atau mirip dengan kita Tapi nanti kita Cari Celahnya Ada inovasi yang bisa Kita tawarkan Ada pengembangan Yang bisa kita lakukan Di situ Agar bisa membedakan Dengan yang lainnya Gitu ya Oke Ada lagi yang mau ditanyakan Ini Mas Asp Oh Mas Asp Boleh Mas Asp Muluan Ya Mohon maaf ya Pak Lagi di luar Perangkali berisi Gak apa-apa Ya mohon maaf juga Tadi Masa Selamat Di dalam Di literatur itu kan Tadi Mengambil beberapa jurnal Ya Nah Jurnal yang kita kutip itu Apakah cukup Dari hanya Google School Saja Atau Biasanya kan Di jurnal ada yang namanya Sinta Standard jurnal Satu dua Sampai sekian Itu apa Harus Masuk ke Sinta Atau Cuma di Google School Atau Biasanya Jika kampus Beda Aturan juga Betul Nah Oke Kayak tadi Contohnya kita Nemu jurnal Yang ternyata Dia adalah Jurnal yang punya Reputasi Atau akreditasi Sinta Lima Nah Memang tadi Saya arahkan Ke Google School Karena Google School Ini kan Ngindeksnya ke semuanya Ke Sinta Ke Garuda Kalau misalkan Kita mau buka Sinta Contoh Kita buka Sinta Kemdekboot.gurut.id Nah ini kita bisa cari Kalau ini sih Nggak terlalu enak Nyerinya Karena Kita nggak bisa searching Kayak misalkan ini Rancang Bangun Aplikasi HRIS Contohnya Tuh Nggak ketemu Di sini Dia itu Lebih ke Kita Cari Cari Jurnalnya Baru Kita bisa Ngelihat Isi-isi Jurnalnya Misalkan Informatika Nah Kesini Baru Terbatas Hanya terbatas Di Tempat dia Aja Kita bisa Ngelihat-lihat Publikasi-publikasi Penelitian Kalau di Google Schooler Kita bisa Lebih luas lagi Pencariannya Dan dia Mengindeks Sampai dengan Kesinta Contoh Satu lagi Ada satu lagi Portal yang bisa kita cari Untuk Ini contoh Ini profil saya Di Garuda Untuk cari jurnal Di website Garuda Kalau Sinta Ini tadi kan Memang web resminya Dari pemerintah Atau Kemdikbud Untuk Peringkat dosen Ataupun Peringkat jurnal Buku IPR IPR ini Hak Cipta Terus ada Skopus juga Dan ada Kalau tidak salah Di sini harusnya Ada Arjuna Atau apa Namanya memang Aneh-aneh Ini lemot Sekali Saya sih Nyaranin Paling enak Kita cari Dari Google Schooler Karena dia sudah Ngindeks Semuanya Kalaupun Nanti kita Pengen Sampai Ke Jurnal Internasional Tinggal Di Bahasanya Atau keyword Pencariannya Dia juga Mengindeks Sampai ke Jurnal Internasional Google Schooler Itu Nah ini Garuda Tidak kebuka Kita skip Aja Contoh Kalau misalkan Ini Kita Nggak dapetin Referensi Di Lokalnya Kita Pengen Cari Referensi Di Internasional Kita Tinggal Translate Aja Misalnya Kayak Gini Terus Terbalik Sorry Kita Kopas Kita Cari Lagi Nah Ini kan Nanti tuh Elsevier Ini Jurnal Yang terindeks Atau Jurnal Internasional Bereputasi Yang Diindeks oleh Skopus Di Elsevier Ini kan Banyak juga Keluar Memang paling Enak Nyarinya Di Google Schooler Aja Gitu Mas Raffi Nah Terus Untuk Citasi Memang bisa Citasi Langsung Dari Google Schooler Tapi Nanti Kita Belajar Nggak Pakai Tools Atau Alat Bantu Lainnya Untuk Citasi Dengan Namanya Mendeley Atau Pakai Reference Manager Di Word Di MS Word Kalau dari Google Schooler Kalau Misalkan Kita Mau citasi Kita Kutip Ini Formatnya Hanya Ada MLA APA Sama ISO Sedangkan Kita Nanti Formatnya Adalah IEEE Atau IEEE Itu Adalah Format Untuk Citasi Dari Untuk Bidang Bidang Engineer Kalau APA Ini Ini Untuk Bidang Psikologi Oke Ada lagi Pertanyaan Silahkan Mas Aswi Gimana Mas Aswi Oh Ya Pak Apa Saya ada Project Tapi Gak Tau Bisa Dibilang Masih Kecil Atau Bagaimana Cuman Apa Dia Kayak Bikin Saya Bikin Semacam Machine Learning Buat Apa Semacam Sistem Rekomendasi Dari Data Spotify Pak Jadi Misalkan Saya Ngasih Ranking Nya Terus Ngasih Gendry Nanti Dia Ngasih Penyanyinya Tapi Saya Ngambil Dat Itu pun Awalnya Langsung Dari Raw Data Yang Di mana Saya Pakai API Spotify Saya Langsung Ambil Aja Terus Dapat Datanya Masukin Machine Learning Gendry Klasifikasi Pakai Desist Tambah Random Forest Habis Itu Langsung Di Pake Aplikasi Namanya Dash Pak Untuk Nge Read Apa Namanya Sistemnya Pak Langsung Jadi Langsung Jadi Yang Paling Ini Yang Dimeremasan Pas Hosting Saya Tau Mau Hosting Kemana Soalnya Kan Saya Pake Sebesar 300MB Pak Untuk Package Sikit Learn Ini Sedangkan Saya Biasanya Hosting Di Virtual Virtual Maximum 50MB Jadi Kalau Waktu Mau Running Jadi Agak Bingung Jadi Kalau Saya Harus Run Habis Itu Saya Hapus Kodingannya Terus Saya Baru Saya Kirim Jadi Kodingannya Jadi Tapi Gimana Kalau Ada Update Terbaru Kan Gak Enak Juga Pak Jadi Saya Peng Continuous Update Itu Bukan Setiap Bulan Saya Update Agak Pain In Dias Rasanya Terus Permasalahannya Ini Sebenarnya Bingung Di Server Atau Di Penelitian Penelitian Yang Masih Bingung Saya Bingung Tapi Projeknya Sudah Ada Ini Nggak Tahu Mau Dihapain Nggak Tahu Makanya Biar Biar Bisa Tahu Mau Ngapa Ngapain Tadi Lakukan Langkah-langkah Yang Saya Paparkan Tadi Lakukan Studi Literatur Atau Literatur Review Itu Saya Juga Pernah Ngelakuin Yang Music General Classification Itu Dengan Algoritmanya Naif Base Saya Agak Lupa Sudah Lama Banget 2016 Terus Hostingnya Itu Kalau Nggak Salah Dulu Saya Nggak Pakai Share Hosting Pakainya VPS Itu Karena Memang Beberapa Share Hosting Itu Ada Nggak Support Teknologi Tertentu Jadi Mau Nggak Mau Dulu Kita Nyawa VPS Ya Setahun Kalau Misalkan Dulu Jarang Ada Yang Perbulan Sekarang Kayaknya Mungkin Banyak Yang Perbulan Nah Kalau Kayak Gitu Coba Tanya Kang Rijal Banyak Referensinya Itu Tenang Kalau Misalkan Pertanyaannya Belum Tahu Mau Ngapain Belum Tahu Nanti Mau Ngelakuin Apa Ya Dilakukan Langkah-langkah Literatur Review Atau Minimal Gila Teman-teman Sekarang Semuanya Berarti Ini tugas Saya yang Pertama Semuanya Ini Mulai Memikirkan Apa Yang Mau Dibuat Atau Dikerjakan Untuk Tugas Akhir Nanti Itu Aja Dulu Misalkan Punya Tema Apa Terus Nanti Punya Draft Judul Apa Dan Sudah Mulai Cari-cari Referensi Lewat Source Manapun Atau Lewat Channel Manapun Mau Yang Lari Dari Google Schooler Boleh Terus Mau Yang Dari Tadi Website Cinta Boleh Ada Yang Dari Web Garuda Juga Boleh Pokoknya Dari Channel Manapun Yang Penting Teman-teman Mulai Baca-baca Publikasi Untuk Publikasi Hasil Penelitian Untuk Bisa Memperkaya Menambah Pengalaman Meneliti Minimal Teman-teman Bisa Membayangkan Atau Dapat Informasi Penelitian Yang Dilakukan Di Teknologi Informasi Seperti Apa Nah Untuk Yang Kenapa Kok Ini Kita Kayaknya Ujung-ujungnya Bikin Publikasi Jurnal Atau Segala Macem Ya Ini Untuk Yang Lain Yang Nanti Mau Pake Jalur Project Atau Segala Macem Pun Ya Memang Nanti Pembuktian Menyelesaikan Tugas Akhirnya Lewat Publikasi Tetap Harus Dipublikasikan Harus Bikin Laporan Dan Publikasinya Gitu Tapi Kan Mungkin Gak terlalu Gak terlalu Ribet Atau Gak terlalu Rumit Gak Seperti Bikin Laporan Skripsi Yang Tebel Yang Banyak Aturan Yang Sebenarnya Gak Penting Juga Gitu Nah Mulai Lakukan Halal Tersebut Ya Gitu Nah Terus Kalau Misalkan Tadi Contoh Mas Hasbi Coba Cari Di IJCTT Jurnal Ini Dulu Penelitian Saya Ada Yang Tentang Tema Yang Mas Hasbi Mau Ambil Musik Gender Classification Tapi Dulu Saya Gak Dari Spotify Kayaknya Dulu Belum Ada Spotify Di Tahun 2016 Atau Saya Gak Gak Terlalu Update Juga Lupa Saya Coba Cari Di Sini Ini Ada Tentang Penelitian Saya Tentang Musik Gender Classification Terus Kalau Misalkan Di Jurnal Pun Ini Juga Di Google Schooler Juga Banyak Nah Ini Teman Saya Di Google Schoolernya Dia Masukin File Asal-asalan Tapi Ada Orang Yang Referensi Saya Bingung Juga Asal-asalan Masih Direferensi Oke Ya Gitu Mas Harusnya Kalau Dimasukin Benar Ada PDF Dan Segala Macem Misalkan Kayak Gini Atau Merujuk Ke Web Web Publisernya Tapi Ini Teman Saya Masukin Kayaknya Asal Masukin Aduh Oke Pak Terima kasih Oke Yang lain Ada yang mau Tanyakan Silahkan Pak Mau Nanya Pak Ya Soal Data Pak Saya Kan Kalau Jurnal Dari Apa Kalau Bikin Tugas Akhir Dari Nol Itu Kayaknya Berat Sama Kesibukan Saya Sudah Kerja Sebagai Top Engineer Cuman Ini Data Data Perusahaan Itu Kerja Harian Gitu Gimana Cara Ngekalinnya Atau Gimana Bisa Disensor Boleh Boleh Karena Nggak Semua Harus Dipublikasikan Nggak Bikin Publikasi Itu Memang Ini Ada Sarat Yang Belum Saya Bilang Ke Teman Teman Semua Yang Kita Lihat Hasil Penelitian Yang Dipublikasikan Itu Hanya Kulit Luarnya Sama Semua Orang Sama Termasuk Saya Pun Kalau Publikasi Karya Ilmiah Saya Nggak Pernah Kedaleman Atau Teknik Detailnya Yang Membocorkan Rahasia Dari Rahasia Penelitian Yang Saya Lakukan Semua Sama Itu Cuma Kulit Kulit Luarnya Data Sensitive Itu Biasanya Nggak Ditampilkan Apalagi Data Data Internal Misalkan Perusahaan Atau Instasi Tertentu Dari Tampilkan Hanya Kita Bilang Misal Kita Melakukan Penelitian Contoh Analisa Kredit Analisa Pemberian Atau Rekomendasi Pemberian Kredit Di PT Apa Kan Nggak Mungkin Data Nasabahnya Atau Data Yang Mengajukan Kredita Kita Munculkan Tidak Tapi Yang Kita Tunjukkan Adalah Hasil Hasil Analisa Dari Analisa Data Tersebut Boleh Kita Sensor Kalau Misalkan Mau Kita Tampilkan Itu Aja Tapi Jadi Gini Pak Kayak Ini kan Real Ya Implementasi Yang Udah Real Udah Jalan Dan Ya Dijual Si Rancangan Ini Nah Itu Saya jadi Bingungnya Ketika Nulisnya Itu Saya Nyamarin PT PT kan Atau Nama Instansi Juga Boleh Di Inisialkan Misalkan Saya Banyak Penelitian Yang PT Saya Inisialkan Jadi XAZ Atau Jadi ABC Nggak Nama PT Real Atau Nggak Nama Instansi Real Gitu Nggak Semuanya Kita Bongkar Nggak Berkaitan Nama Angka Misalkan Data IP Kalau Real Angka Yang Saya Pakai IP Adres Perusahaan Juga Kan Kayaknya Nggak Tepat Saya Ngerasanya Gitu Nggak Usah Nggak Usah Ditunjukkan Pokoknya Data-data Sensitive Jangan Ditunjukkan Gitu Aja Disimulasi Aja Atau Gimana Atau Pake Simulasi Nanti Kan Kalau Buat Sidangnya Nggak Sampai Simulasi Juga Sekarang Sidangnya Cuma Seminar Hasil Laporan Publikasinya Bukan Bukan Misalkan Nunjukin Datanya Kita Sekarang Udah Nggak Pernah Ada Pokoknya Yang kita Minta Itu Atau Yang Biasanya Diminta Nanti Di Seminar Yang Ditanyakan Adalah Hasil Kegiatannya Aja Misalkan Ada data-data Yang Confidential Data-data Yang Rahasia Data-data Yang Private Yang Memang Tidak Bisa Dipublikasikan Itu Nggak Akan Diminta Juga Kalaupun Diminta Pas Begitu Mahasiswanya Bilang Oh Ini Datanya Data Yang Bersifat Private Nggak Boleh Dipublikasikan Meneliti Sesuatu Terus Pengen Dipublikasikan Kalau Misalkan Yang Dipeneliti Tapi Dia Melakukan Penelitian Yang Data-datanya Ini Bersifatnya Sensitive Private Nggak Boleh Dikublikasikan Dia Pengen Publikasikan Caranya Gimana Dia Sensor Atau Misalkan Dia Tidak Tampilkan Data-data Yang Seperti Itu Misal Contoh Ada Penelitian Saya Juga Yang Tentang Sniffing Sniffing Di Itu Saya Sensor Semua Jadi Saya Capture Saya Tampilkan Hasil Book Sniffing Tapi Semuanya Saya Sensor Itu Itu Nggak Apa-apa Masih Bisa Publis Juga Ada Maksudnya Ada Goal Apa Maksudnya Kenapa Sorry Kalau Disamarkan Sebenarnya Goal Apa Maksudnya Goal Berarti Yang Maksudnya Tau Konsep Apa Kita Bisa Tau Konsep Dan Membuktikan Konsep Atau Teori Itu Itu Aja Oke Oke Terima kasih Pak Ya Oke Terima kasih Ada lagi Yang bertanya Sebelum Kita Akhiri Karena Sudah Jum Sembilan Ternyata Nggak Berasa Kalau Untuk Materinya Itu Di Materi Pertemuan Satu Itu Saya Kira Sudah Cukup Jelas Untuk Materi Pertemuan Pertamanya Tentang Menjelaskan Definisi Dan Metode Teman-teman Nanti Disitu Bisa Tahu Tentang Metodologi Dan Metode Itu Seperti Apa Awalnya Tentang Penelitian Itu Apa Metodologi Metode Itu Apa Tadi Juga Sempat Saya Jelaskan Terus Kalau Misalkan Kita Bicara Metode Ilminya Itu Sama Ada Penjelasan Terus Nanti Ada Lagi Dijelaskan Metodologi Pengembangan Sistem Formasi Yang Ini Software Engineering Yang Di Modul Itu Dijelaskan Beberapa Atau Disebutkan Beberapa Misalkan Struktur Design RAD Rapid Application Development Agile Development Nah Itu Teman-teman Nanti Bisa Baca Secara Mandiri Terus Boleh Juga Cari Sumber Yang Lain Kalau Misalkan Pengen Explore Lebih Jauh Lagi Karena Memang Itu Yang Kita Harapkan Dari Model Belajar Student Centered Learning Ini Jadi Fokus Belajarnya Itu Yang Dijadikan Titik Pusat Pembelajaran Teman-teman Teman-teman Harus Explore Lagi Cari Referensi Yang Lainnya Tidak Puas Dengan Referensi Atau Tidak Puas Dengan Materi Yang Sudah Disampaikan Hanya Dari Satu Sumber Terus Explore Untuk Materi Lainnya Tugasnya Jangan Lupa Berarti Perhari Ini Sudah Mulai Dipikirkan Apa Yang Mau Dikerjakan Apa Yang Mau Dibuat Untuk Tugas Akhir Nanti Jadi Nanti Tugasnya Berkesenambungan Pertemuan Satu Ngapain Dua Tiga Ngapain Tapi Saya Nanti Mintanya Di Akhir Tugas Ini Tugas Yang Secara Lisantin Tentulis Diberikan Oke Ada Pertanyaan Lagi Aman Beres Oke Nanti Di Pertemuan Ketiga Itu Kita Akan Ada Sinkron Lagi Insya Nanti Mungkin Di Pertemuan Dua Atau Tiga Kita Lihat Waktunya Dimana Yang Available Nah Di Pertemuan Selanjutnya Itu Kita Akan Ngebahas Langsung Tentang Gimana Cara Buat Literatur Review Atau Studi Literatur Sebelum Itu Berjalan Atau Kita Jalankan Jangan Lupa Tugasnya Mulai Tentukan Apa Yang Mau Dikerjakan Atau Mau Ngapain Nanti Di Tugas Akhir Terus Cari Referensi Ya Atau Apa Daftar Pustaka Kita Gampang Jadi Referensi Hasil Publikasi Minimal 15 Nah Kalau Sudah Punya Baru Nanti Kita Masuk Kedalam Studi Literatur Atau Literatur Review Untuk Bisa Lebih Detail Lagi Mengetahui Penelitian Kita Ini Eligible Atau Tidaknya Terus Nilai Inovasi Yang Bisa Kita Lakukan Atau Apa Yang Nanti Membedakan Penelitian Yang Kita Lakukan Nanti Dengan Penelitian Yang Sudah Pernah Ada Itu Dari Saya Beres Tidak Pokoknya Diharapkan Semuanya Sudah Siap Untuk Tugas Akhir Sudah Siap Buat Lulus Buat Jadi Soalnya Nggak Oke Aris Diharapkan Aman Kayaknya Udah Liur Aris Mas Asbi Aman Nggak Injallah Aman Pak Ini aman Aman Tidak 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 Tolong Di Kontrol Mbak Juan Ini Mas Asbi Ini Kalau tidak Bisa Dikontrol Kita Delete Saja Dari Daftar Peserta Kelas Ini Oke Sekian Dari Saya Mudah-mudahan Materinya Bermanfaat Sharing Kita Hari Ini Memberikan Banyak Hal Positif Jangan Lupa Tugasnya Sudah Diberikan Jadi Aktivitasnya Di LMS Tidak Ada Tugas Tugas Tidak Form Apa-apa Tapi Aktivitasnya Dilakukan Secara Mandiri Untuk Mulai Membuat Atau Menentukan Ide riset Dan Mulai Riset Kecil-kecilan Sampai Nanti Jadi riset Betulan Di Akhir Perkulihan Ini Sekian Dari Saya Kita Ketemu Lagi Di Sesi Untuk Sesi Sinkron Saya Tutup Saya Akhiri Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat Malam Selamat Istirahat Semuanya Terima kasih Terima kasih Banyak Thank you Thank you Semua